ala anak, ini ala roh kudus ketiganya ini satu kesatuan tapi tidak boleh dipisah-pisahkan tapi tidak boleh juga jadi esah begini, harus ala bapak, ala anak ala roh kudus jadi, satu Tuhan tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan tapi juga tidak boleh dijadikan satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa menjelaskan Tritunggal atau Tritunggal Maha Kudus ya Pendeta Risuli Lubis menggunakan tiga sobekan kertas kecil-kecil lagi kertasnya yang disobek itu ya ini adalah Tuhan Bapak ini Tuhan Anak ini roh kudus begitu ini adalah satu kesatuan tidak boleh dibagi-bagi dan tidak boleh hanya satu saja gimana cara mikirnya ya ini sebetulnya penjelasan teologi yang rumit tetapi jatuhnya jadi lucu ya gak lucu tapi bikin ngakak gitu loh itu penjelasan dari Risuli Lubis lain kali kalau pakai penjelasan teologi itu jangan pakai sobekan kertas kayak begitu kasih lah yang agak bagus misalnya patung ya patung Yesus terus patung merpati terus satu lagi patung apa kalau dalam Kristen itu Tuhan Bapak itu ada patungnya gak kayaknya gak ada tapi kalau dalam gambar-gambar itu ada yang pakai sarungan jenggotnya gede-gede ya jadi penjelasannya itu ada gambar-gambarnya begitu kalau kertas sobekan kayak begitu kayaknya malah tidak menghargai teologinya sendiri tetapi memang pemirsa problem utama dalam jagat Kristen ini adalah kemampuan menjelaskan dari para pendetanya para pasturnya dan juga kadang-kadang tidak kuat juga ya para jamaatnya itu masih belum cukup gitu loh penjelasan dari para pendeta atau pastor itu jadi banyak yang pada akhirnya karena gak kuat mendapatkan penjelasan seperti itu logikanya dimana gitu kok satu ya tiga tiga ya satu dan seterusnya dan pada akhirnya banyak yang akhirnya mundur karena tidak paham tidak bisa menggunakan secara optimal otaknya dan rata-rata pastor jawab udah gak usah dipakai otak imani saja gitu loh aku sendiri juga pusing juga menjelaskan persoalan ini ada yang menjelaskan pemirsa ya apa Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas itu seperti sebutir telur ada betul-betul ini sebutir telur ya pertama adalah kerak telurnya itu kulit telur yang keras itu yang kedua adalah putih telurnya yang ketiga adalah intinya itu kuning telurnya itu katanya seperti itu gitu ya itu telur gitu ya tapi gak bisa dibisahkan ini putih telurnya kuning telurnya kerak atau kulit telurnya wah buh wes agak susah dan inilah yang tampaknya memang tidak pernah dijelaskan oleh Yesus itu sendiri ya tidak pernah dijelaskan oleh Yesus itu sendiri dan ini kalau kita baca dari Wikipedia misalnya tentang doktrin Kristen atau Kristiani tentang Tritunggal atau Trinitas ya kata Latin yang secara harfiah berarti tiga serangke dari kata Trinus rangkap tiga itu menyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi atau hipostasis yang sehakikat konsubstansial yakni Bapak ya anak atau putra yakni Yesus Kristus dan roh kudus itu katanya ya sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi sulit sulit juga kan memahami ya tidak apa-apa jadi kita mencoba menggambarkan secara detail apa yang dijelaskan oleh Risuli Rubis itu ya karena ini untuk membantu menjelaskan tapi tidak tahu juga apa nanti orang-orang Kristen itu menjadi jelas sepada tidak juga ya nah ketiga pribadi ini dapat dibedakan ya tetapi merupakan satu substansi esensi atau kodrat coba homocius nah kodrat itu homocius dalam konsek ini kodrat adalah apa dia sedangkan pribadi adalah siapa dia nah coba menurut misteri sentral dalam keyakinan Kristen pada umumnya hanya ada satu Allah dalam tiga pribadi ya kendati dapat dibedakan satu sama lain dalam hubungan asal itu pernah dinyatakan dalam konsili lataran keempat adalah Allah yang memperanakan putra yang diperanakan dan roh kudus yang dihembuskan nah ini yang bedanya kalau dalam Islam itu teologi Islam itu Allah itu satu saja tidak dalam tiga pribadi tidak dalam tiga personal tidak bersekutu tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak dihembuskan kalau tidak tahu kok ini malah roh roh kudus itu yang dihembuskan kalau di dalam doktrin Islam itu malah justru rohnya Isa itulah yang dihembuskan kepada Maria itu kalau dalam konsep apa namanya Islamnya itu jadi bukan roh kudusnya ya roh kudus menemui kalau dalam doktrin Islam ya Jibril menemui Maria memberitahu bahwa Anda akan punya anak gitu gitu ya tapi ini memang beda jauh ya nggak bisa disamakan dah antara antara teologi Islam dengan teologi Kristen nah saya membaca teologi Kristen itu kayak begini nih pemirsa nah ya nah ketiganya dinyatakan satu dalam semua yang lain setara sama kekalnya dan konsubstansial serta masing-masing adalah Allah seutuhnya dan seluruhnya tapi kalau dalam Alkitab atau perjanjian baru atau apa katanya bapakku lebih tinggi dari aku atau bagaimana ya nggak sama gitu ya tapi nggak tahu lah ini doktrin ini luar biasa memang susah dipahami nah karenanya seluruh karya penciptaan rahmat dipandang sebagai satu operasi tunggal secara bersama-sama jadi operasi tunggal tapi penjelasannya secara bersama-sama pada keseluruhan tiga pribadi ilahi dengan khususan masing-masing pribadi sehingga segalanya berasal dari bapak melalui putra dan dalam roh kudus ya kapokmu kapan kamu kalau umat islam mencoba memahami ini pasti pening dah karena umat islam itu terbiasa dengan menggunakan akalnya tapi kalau mungkin dalam tradisi Kristen sudah imani saja dan pendeta sudah mengatakan itu kemudian pastor juga sudah mengatakan itu selesai cuma biasanya kalau malam-malam tidur terngiang benarkah seperti itu nah inilah yang seringkali ya yang seringkali akhirnya akhirnya membuat pikiran-pikiran liar yang berakhir dengan akhirnya loh ya biasanya menjadi agnostik itu kalau di Eropa banyak terjadi seperti itu apalagi dalam ritual-ritualnya itu ada yang akhirnya menjadi mu'alab karena menganggap agak gimana gitu ya ketika dalam satu roti apa namanya Ekaristi apa-apa begitu dia minum anggur merah red wine gitu dan membayangkan itu adalah darahnya Yesus wah kok darah Yesus diminum membayangkan meminum darahnya Yesus itu pengertiannya gimana gitu itu yang sampai membuat orang itu bisa akhirnya menjadi mu'alab gara-gara seperti itu nah ini tampak ya semakin hari semakin dibuka teologi Kristen sejarah Kristen dan seterusnya pada akhirnya memang rakyat atau jemaat Kristen semakin sadar apalagi sekarang banyak yang semakin cerdas dan rata-rata malah justru akan menjauh ke dalam gereja banyak diantara menjadi diantaranya yang menjadi mu'alab yang lain ya menjadi ateis bahkan menjadi ateis ekstrim yang kemudian melakukan perlawanan terhadap Kristen karena apa Bumirsa karena merasa dia waktu remajanya itu dipecundangi ya ditipu oleh para pendeta dan para pastor itu mengapa perusakan gereja-gereja yang ada di Amerika dan juga di Eropa banyak terjadi ya yang melakukan itu biasanya adalah dulunya kalau dia enggak katolik yang dari denominasi Kristen Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati